Hai guys, selamat tahun baru dari 2019 Hari ini akhirnya gue memutuskan untuk duduk dan mereview lokal produk Sebenernya bukan mereview sih Jadi gue mau rekomendasiin produk ini ke kalian Dan produk ini lokal Dan harganya juga sangat affordable Nah, sebelum gue ngebahas jauh soal produknya Mungkin gue jelasin dulu kulit gue Kalau kalian belum tau Condition gue itu lebih ke acne prone skin Terus awalnya itu oily skin Cuma sekarang udah lumayan better sih Karena gue lagi treatment facial gitu Kemarin juga susah banget Dari suatu produk yang Kira-kira cocok atau sesuai dengan kulit gue Karena Kalau kita liat di review-review di luar ya Banyakannya produk-produk Amerika lah, Korea lah Terus, tapi harganya juga terlalu pricey Dan pas dipakai ke kulit kita tuh Kayak kurang applicable Jadi Yang produk pertama yang mau gue mention adalah Clarifying Gel by RH Ini tuh Yang Etna Care Lab Emang dia tuh Bagus banget buat Kulit yang lagi jerawatan Soalnya dia ada sulfurnya Jadi kayak Dia tuh akan mengeringkan jerawat-jerawat Kita di permukaan gitu Terus Ini sebenernya buat toner Dan dia tuh ada salicylic acidnya Sama ada AH complexnya juga Jadi sebenernya bagus Dan cocok buat gue Terus Biasa Oh Terus Dan ini tuh dia mengurangi oil Karena kulit gue udah membaik nih Sekarang gue akhirnya mencoba Day cream-nya dia Atau kayak moisturizer-nya Jadi kemarin hampir kayak sebulan lebih itu Gue hanya menggunakan Tonernya aja Sama Sunblock-nya Nah sekarang gue mencoba Day cream-nya Nah ini masih di box Gue juga belum liat Dalamnya seperti apa Dan dia itu ada SPF 25-nya Ini formulasi yang baru Kalo gue liat di ingredients-nya juga hopefully Cocok sama muka gue sih Jadi Ini tuh sebenernya lebih ke arah SPF sih Sebenernya Sama Yang mungkin Melubahkan sedikit ya Terus Walaupun disini ada SPF-nya SPF 25 Gue sarankan Minimum SPF yang kalian pake itu Setiap hari adalah 30 Karena Sinar matahari Sinar UV di Indonesia Terlalu wow ya Maka dari itu Gue sekarang Ngalanjutin pake RH Etna Care Lab series-nya Yang Produk mereka Yang sunblock dia Di SPF 30 Nah oke Dari lama-lama Gue akan Pake langsung Yang pertama Yaitu Clarifying gel-nya Arti ini Dan dia itu Sangat jelly ya Ada konsentratnya Nah Biasanya gue pake dikit Terus gue giniin Menurut kedua Gue pake Innisfree Eye Kirim gue dulu ya Biar sekalian Ini gue udah pake udah Udah lama Dan gue cocok Dan ini affordable banget ya Segini kayaknya Cuma seratus Terus ini tuh Gue bagi sama nyokap-kakap gue Jadi memang tinggal segini Kemarin dateng tuh Full banget Satu botol Gue kayak Wow dengan harga seratusan Something Lo dapet full sih Oke banget Next kan gue mau pake Si Moisturizer dari RH Gue buka dulu ya Ini masih disegelnya Betulnya kayak gini Dia tuh betul plastik Ada pump-nya Which is sebenarnya good Jadi sangat higienis Kalau udah gue gak kemana-mana Oke Gue coba ya Oke Satu pump-nya kayaknya cukup Gue coba dulu Teksturnya Yang creamy Gak terlalu thick sih Dia tuh size-nya selalu kecil Jadi Cuma 30 gram kan Jadi 30 gram aja nih Kayak si toner ini Itu dia bisa tahan Kayak Hampir 2 bulan Ini Ini gue rasa juga bisa tahan 2 bulan Dan kayaknya cuma Sekitar Seratus ribuan Guys Semuanya tuh Around Seratus ribu deh Jadi Oke Nah yang terakhir yang akan gue pake Ini untuk sehari-hari sih Gue selalu pake sunblock mereka Ini juga emang untuk oily Sama Etna Brown Skin Dia juga warnanya putih Teksturnya agak lebih thick Nah teksturnya kayak gitu Agak lebih thick Oke Oke segitu aja video review Dari gue Untuk Lokal produknya Mudah-mudahan Reviewnya berguna buat kalian Yang lagi mengalami Problematika jerawat Kayak gue Hope you have a good day Daaaah Selamat menikmati